Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses sahabat ir sekarang membeli paket kuota by you dengan menggunakan pembayaran menggunakan pulsa tanpa kode otp jadi kode autentikasi ini dikirim jika anda menggunakan pulsa dalam membayar paket bayu anda namun bagaimana caranya kalau sim cardnya ada di router dan kita tidak bisa mengakses SMS balasannya kita bisa menonaktifkan kode otp tersebut Oke kita akan coba untuk membeli paket saat ini dengan kode otp dan tanpa kode otp Oke sahabat ir sekarang eh membuka aplikasi bayu sudah berada di dalam yang pertama kita klik logo akun kita kemudian atau Scroll ke bawah sahabat bisa lihat SMS otp jadi ini adalah menu SMS otp sekarang kita aktifkan Oke ya sahabat bisa lihat fitur otp-nya sudah aktif jadi pastikan sudah aktif dan sekarang kita mencoba untuk membeli paket data Hai sahabat kita klik beli paket data dan saat ini kita coba dengan eh paket satu giga satu hari coba kita klik lanjutkan klik lanjut lagi dengan arah panah ini oke membayar pakai apa kita pakai pulsa kita klik lanjutkan Hai oke sahabat ir eh jika kode otp-nya kita aktifkan fiturnya kita aktifkan maka setiap transaksi pembayaran paket menggunakan pulsa tetap kode otp harus dikirimkan lewat SMS nah masalahnya jika kartu simnya sudah berada dalam router dan kita sulit untuk mengaksesnya jika kartu simnya berada dalam handphone tidak masalah oke sekarang kita coba untuk back atau balik lagi dan menonaktifkan kode otp-nya kode otp tadi oke di icon logo ini kita Scroll kebawah kemudian kita akan klik SMS otp dan kita non-aktifkan sahabat ir sekarang kode otp fitur kode tp-nya sudah nonaktif Oh dan kita back untuk mencoba untuk membeli paket sahabat Oke kita pilih yang ini saja ini karena karena contoh saja kita klik lanjutkan kemudian ada arah mana di bawah itu 4000 rupiah kita klik lanjutkan Oke kita pembayar pakai pulsa Apakah masih meminta kode OTP atau tidak kita lanjutkan pembayaran Oke sahabatir sudah sukses tanpa meminta kode OTP atau SMS konfirmasi kode autentikasi personalnya Oke itulah informasi buat sahabat semua jika SIM card sudah berada dalam router LTE maka nonaktifkan saja sehingga kita tidak repot-repot untuk mengakses kode OTP nya sukses untuk sahabat semua ini pengisian pulsa sudah berhasil jadi sahabat bisa lihat satu giganya sudah sukses masuk dan digunakan duluan karena waktunya pendek yaitu satu hari Oke semoga ini menjadi informasi buat sahabat semua sehingga tidak bingung lagi dalam berhubungan dengan kode OTP membayar pakai pulsa yang harus diminta kode OTP nya silahkan nonaktifkan dan bayar pakai polsa Oke sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mu Butter Halo 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 Halo